Kapal-kapal perang Cina yang sudah mundur-mandir di situ, dan layan kita sudah mulai risik. Memasang armada frigat dari Inggris, kesannya untuk mencegah ekspansi dari kapal-kapal Cina di... Laut China Selatan semakin memanas. Sangking panasnya tensi di LCS. Suhu panas tidak hanya terjadi di kawasan Laut China Selatan saja, sebut saja, Rocky Gerung yang ikut berkomentar tentang suhu tingginya Laut China Selatan dan sedikit buyonan tentang aksi pemerintah-pemerintah Indonesia yang kurang beraksi atas meningginya tensi di LCS. Aku sih yes, hahaha. Dari Australia datang hobar ternyata pemerintah Indonesia khawatir dengan rencana penggunaan nuklir submarin kapal selam nuklir, yang dirancang AUKUS Australia United Kingdom United States. Kata pemerintah RI, ini akan meningkatkan ketegangan. Bukan tegang lagi, langsung lemes. Loyo Gaes, Kepala Badan Keamanan Laut Bakamla, Laksamana Madia TNI Aankurnia memprediksi, akan semakin banyak kapal militer dari negara-negara besar warawiri di Laut Natuna Utara. Hal itu merupakan salah satu dampak langsung dari fakta pertahanan yang ditekan oleh tiga negara yakni Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang lazim disebut AUKUS. Kapal asing itu diprediksi berasal dari negara yang tidak ikut mengklaim teritori di Laut China Selatan, LCS. Aan juga menjelaskan dampak tidak langsung dari dibentuknya fakta pertahanan AUKUS yakni adanya perlombaan senjata di antara negara-negara di sekitar Laut China Selatan. Diperkirakan juga bisa menimbulkan gangguan pelayaran dan meningkatkan risiko, sehingga kebutuhan asuransi bakal meningkat. Begitu juga dengan biaya logistik, kata Aan ketika mengikuti rapat dengan pendapat RDP, dengan Komisi IDPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 20 September 2021. Di dalam rapat kerja itu, Aan juga menawarkan solusi agar ke depan China tidak bisa lagi sembarangan melintas, bahkan menakut-nakuti nelayan setempat. Apa solusi yang ditawarkan Bakamla? Di dalam rapat kerja tersebut, Aan juga memaparkan bahwa Bakamla membutuhkan anggaran mendesak dengan nominal mencapai 1,567 triliun rupiah. Anggaran itu dibutuhkan untuk membeli 4 unit kapal patroli 80 meter, 7 unit kapal patroli 60 meter, 3 unit pesawat udara patroli maritim, pembangunan dermaga, integrasi sistem keamanan informasi keamanan laut dan operasi keamanan laut. Kami mohon dukungan dari Komisi I terkait anggaran prioritas Bakamla yang belum terdukung di tahun anggaran 2022, kata Aan. Selain itu, ia juga meminta dukungan kepada Komisi I agar rancangan Undang-Undang RUU Keamanan Laut bisa dimasukkan ke dalam Prolegnas 2022. Hal itu untuk mendukung penguatan penegakan bukum di wilayah rawan prioritas. Sayang, permintaan untuk ditambahkan anggaran mendesak itu tidak berbuah manis. Pimpinan Komisi I Utut Adianto mengatakan, pihaknya sudah menyurati badan anggaran dan di respons sudah tidak ada lagi anggaran tersisa. Jadi, kalau kami di sini sudah jatuh cinta semua sama Bapak dan mendukung Bakamla. Yang belum jatuh cinta itu Pak Menkoko Hukam atau orang seperti Soleyman B. Ponto, mantan kepala Bais, yang bilang kalau Bakamla cuma muter-muter saat patroli. Nah, itu tugas Bapak untuk membuat dia jadi yakin, kata Utut. Salam Riu dan Gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like dan share. Share Indomiliter.